Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal menjelaskan untuk hal yang berkaitan pengisian data ataupun berkas di portal Beasiswa Anggulan untuk pengisian bagian nilai. Bagian nilai di sini saya bakal menjelaskan untuk riwayat pendidikan dan bagian di Beasiswa ini untuk pengajuan Beasiswa, baik itu mahasiswa ongoing maupun mahasiswa baru, bagian nilainya. Di video kali ini juga adalah video yang lanjutan untuk pengisian bagian riwayat pendidikan. Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk pengisian data dan berkas bagian riwayat pendidikan. Namun pada saat saya buat video tersebut itu belum ada bagian transkip nilai permintaannya. Sehingga pembaruan sekarang terdapat bagian untuk transkip nilai. Hal ini juga membuat beberapa teman-teman yang kebingungan untuk mengisi bagian transkip nilainya ini seperti apa. Teman-teman sekalian, saya juga disclaimer sedikit bahwasannya untuk riwayat pendidikan sekarang dan tahun sebelumnya untuk pengisian di portal pendaftarannya ini sangat berbeda. Karena di tahun ini cuma diminta adalah nilainya saja. Satu nilai. Kita nggak bisa nambahin nilai-nilai yang lain. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah contoh portal saya di tahun 2018 bahwasannya kita masukin semua nilai. Dan masuk nilai rata-rata UN, nilai UN kita berapa, nilai UASBN, dan lain sebagainya. Untuk menjawab hal tersebut ataupun menjawab dari keraguan teman-teman untuk pengisian bagian nilai ini, saya coba jelaskan melalui di video kali ini. Nah, teman-teman juga bila mendapatkan informasi yang lebih baru ataupun di sini saya menyampaikan suatu hal yang salah, boleh teman-teman koreksi saya melalui di kolom komentar. Di sini saya coba jelaskan dulu untuk riwayat pendidikan yang di mana digunakan dua pendidikan fakir. Misal saya sekarang adalah S1, maka saya gunakan nilai ataupun riwayat pendidikan saya saat SMA dan SMP. Nah, bagi kakak-kakak ataupun mbak-mbak sekalian yang sekarang sedang S2 ataupun S3, maka gunakan dua pendidikan terakhir juga, yaitu saat S1-nya atau saat SMA, dan kakak-kakak yang S3 gunakan pendidikan terakhirnya yaitu S2 dan S1. Nah, di sini saya bakal memberikan contoh untuk yang S1 saja, untuk mengambil case-nya, itu dari saya sendiri. Misal saya sekarang adalah pendaftar beasiswa unggulan mahasiswa S1, berarti saya menggunakan pendidikan terakhir saya, pertama yaitu SMA derajat. Saya masukin SMK saya, SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, jurusan waktu itu adalah teknologi konstruksi kayu. Nah, ini adalah bagian nilai. Saya bakal jelasin nilai di terakhir saja. Tahun masuk 2014, tahun lulus 2017. Nah, nomor ijazah. Oke, saya buka dulu ijazah saya, saya SMA. Oke, nomor ijazah saya sekitar 0, 0, 0. Oke. 0, 0, 0. 1, 7, 2, 5. 1, 7, 2, 5. Oke, terus untuk upload ijazah. Nah, untuk upload ijazah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwasannya satu lembar ijazah tersebut terdapat dua halaman, yaitu depan dan belakang, di mana halaman depan mengisi tentang biodata kita, gitu ya. Dan di halaman belakang mengisi bagian nilai-nilai kita. Nah, kita upload dua halaman tersebut, depan dan belakangnya, gitu ya. Oke, kita upload file ijazah. Sudah. Terus untuk transcript nilai, teman-teman sekalian. Nah, ini saya juga mengambil contoh di tahun sebelumnya, di tahun 2018. Untuk transcript nilai yang saya gunakan adalah cukup masukin nilai rapot kalian saja, yaitu nilai dari semester awal hingga semester akhir. Ini contoh filenya. Nah, ini contohnya, gitu ya. Nah, dari semester 1 hingga semester 6, gitu ya. Cukup masukkan bagian nilainya saja, nggak usah bagian biodatanya juga. Itu nggak perlu, gitu ya. Nah, biasanya kan di nilai rapot tersebut ada bagian pengetahuan dan keterampilan. Nah, teman-teman masukin keduanya tersebut, gitu ya. Kalau lembarnya terpisah, yaudah digabungin, gitu ya. Di scan satu persatu, disusun yang rapi, jadikan PDF, gitu ya, teman-teman sekalian. Oke. Sini saya masukin untuk transcript nilai saat SMA saja, gitu ya. Terus simpan, gitu ya. Oke. Nah. Oke. Oh ya, bagian nilai belum. Nah, bagian nilainya, teman-teman sekalian, karena berbeda banget di tahun sebelumnya dengan sekarang, gitu ya. Untuk nilainya. Di sini nggak dijelaskan, diminta nilainya nilai apa, gitu ya. Oleh sebab itu, teman-teman bisa masukin nilai di bagian ijazahnya saja. Karena di sini adalah minta nilai, berarti nilai rata-ratanya langsung, gitu ya. Nah, kita lihat, cek di ijazah kita, teman-teman sekalian. Nah, di sini kan ada dua. Ada nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah, gitu ya. Ada rata-ratanya, nilainya, gitu ya. Nah, di sini kan nggak ada keterangan yang minta nilai apa, gitu ya. Cuma minta nilai di bagian ijazah pendidikan, tapi nggak diketahui nilai rata-rata rapor atau nilai ujian dari sekolah tersebut, ataupun WASBN. Nah, saran dari saya, teman-teman sekalian, karena ini tidak diketahui mau dimintaannya apa secara real, maka teman-teman bisa memilih antara kedua ini, yaitu nilai tertinggi dari teman-teman sekalian. Nah, di sini saya gunakan nilai tertinggi saya adalah nilai ujian sekolah saya, 86, gitu ya. Nah, memang ada beberapa perstep penyampaian yang berbeda dari pandangan yang lain ataupun awardee yang lain yang menyarankan. Ada sebagian yang menyarankan untuk nilainya ini dijumlakan, lalu dibagi dua, ataupun di rata-rata dari nilai rapor, ataupun nilai ujian sekolah, gitu ya. Itu ada saran yang seperti itu. Nah, kalau dari saya, saran dari saya cukup masukin nilai tertingginya saja. Gak usah nilai rata-rata. Karena kan nilai rata-rata rapor sama nilai ujian sekolah itu kan berbeda. Kalau rapor itu kan sekumpulan dari nilai kalian awal masuk sampai selakhir, ataupun semesta selakhir, gitu ya. Nah, kalau nilai ujian sekolah kan ya saat kalian ujian berapa hari itu doang, gitu. Nah, kalau saya, ya saya sarankan untuk masukin bagian yang tertingginya saja. Nah, ini lagi silahkan kembali ke teman-teman sekalian mau gunakan yang nilai rata-rata, gabungan, ataupun kumulatif antara nilai ujian rapor atau ujian sekolah, gitu ya. Nah, sebenarnya gak terlalu bermasalah. Karena di sini juga gak ada kepastian untuk minta nilainya apa. Karena di sini saran dari saya gunakan nilai tertinggi, ya saya masukin nilai ujian sekolah saya saja. Karena ini secara gak langsung bakal meningkatkan kapasitas nilai akademik saya untuk seleksi pendaftaran beasiswa unggulan, gitu ya. Itu salah satu kuncinya, gitu ya. Karena bagian nilai itu sangat dilihat di pendaftaran beasiswa unggulan, gitu. Lalu, teman-teman tinggal save saja, gitu ya. Oke, udah selesai, gitu ya. Nah, terus ditambahkan lagi karena dimintanya dua pendidikan terakhir, yaitu saya masukin saat SMP, gitu ya. Nah, untuk SMP ini, saya cuma menjelaskan bagian jurusannya saja. Kalau untuk bagian ini kan teman-teman udah saya jelaskan hal yang sama di bagian SMA. Nah, biasanya teman-teman banyakkan yang bingung untuk masukin bagian jurusan saat SMP, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gak usah bingung, karena kan di SMP itu kan belum ada penjurusan, jadi kita cukup masukin aja untuk keterangan SMP-nya umum, gitu ya. Nah, tinggal teman-teman isi lagi nama SMP kalian, nilainya tahun masuk, tahun lulus, gitu ya, sampai terakhir tahun sekitin nilai itu rapotnya, gitu ya. Terus disimpan, gitu. Oke, selesai ya, untuk bagian riwayat pendidikan. Nah, terakhir, disini ada untuk pengisian bagian beasiswanya, gitu ya. Oke, di bagian beasiswa ini ada juga diminta nilai untuk Maba dan Mahasiswa Ongoing. Nah, disini saya coba jelaskan dulu untuk yang Mahasiswa Ongoing, gitu ya. Nah, Mahasiswa Ongoing ini masih banyak yang ragu terkait untuk pengisian bagian bukti nilainya. Oke, ada yang nanya, Kak, untuk bagian nilai untuk mahasiswa Ongoing di bagian pengajuan beasiswa tersebut, gunakan semester 1 dan semester 2 ya, Kak, atau cukup semester selakhirnya saja. Nah, teman-teman sekalian, nggak usah bingung terkait hal tersebut. Teman-teman cek lagi nih permintaannya apa. Ini permintanya jelas, dia nggak mintanya IP. Tapi dia mintanya di sini adalah IP terakhir. Berarti yang teman-teman gunakan adalah IP terakhir teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman sekarang adalah mahasiswa Ongoing, baru masuk ke semester 3, berarti kalian punya IP terakhirnya, yaitu saat semester 2, gitu ya. Oke, ini saya berikan contoh untuk yang bagian KHS IP terakhir. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini cukup kalian gunakan yang IP terakhir kalian, gitu ya. Bukan kumulatif transkip nilai seperti ini, gitu. Ini adalah transkip nilai saat kuliah, gitu ya, dari awal semester hingga akhir semester. Nah, ini juga sebagai rujukan untuk mengisi bagian transkip nilai untuk yang S1. Gunakannya transkip nilai dari awal hingga akhir, gitu ya. Tapi, hal di sini cukup meminta adalah IP terakhirnya saja. Berarti saat semester kalian, semester 2 nilainya, gitu ya. Nah, di sini saya coba mengambil contoh nilai saya terakhirnya itu 3,84, gitu ya. Oke, saya masukin 3,84. Gunakan rantai 1, pakainya titik ya teman-teman sekalian, bukan koma. Nah, terus tinggal masukin filenya saja. Oke, gitu ya. Untuk yang mahasiswa ongoing. Nah, di sini ada mahasiswa baru. Nah, kalau mahasiswa ongoing kan jelas mintanya apa. Tapi kalau mahasiswa baru ini juga teman-teman pasti banyakannya bingung untuk bagian nilai terakhirnya, gitu ya. Nah, untuk bagian nilai terakhirnya ini, teman-teman sekalian, gunakan nilai terakhir kalian saat di SMA. Oke, saat di SMA, kita merujuk lagi bagian profil peserta ini, profil peserta ini ya untuk kelihatan pendidikan, di mana kita gunakan ijazah, gitu ya. Saya kembali lagi ke ijazah. Oke, mana ijazah saya? Nah, oke. Bagian transcript nilai ijazah. Nilai ijazah nih. Nah, saya buka di sini. Oke, ini nilai ijazah saya tadi. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat ataupun ngecek di sini yang diminta adalah nilai terakhir, gitu ya. Nah, teman-teman bisa memastikan sendiri bagian nilai terakhir kalian itu apa. Mungkin di tahun 2020 hingga sekarang ini kan itu nggak ada nilai UN. Karena nilai terakhirnya itu adalah nilai UN. Tapi karena UN sudah ditiadakan, maka kalian bisa menggunakan ujian terakhir dari sekolah kalian, gitu ya. Nah, mungkin ada yang UAS, UAS BN, ataupun ujian-ujian yang lain yang saya nggak terketahui di sistem sekolah teman-teman sekalian. Nah, kalau saya mengambil contoh ketika saya nggak ada UN, berarti nggak ada nilai UN, berarti saya menggunakan nilai sekolah saya saja, nilai ujian sekolah. Nah, di sini nilai ujian sekolah saya adalah 86, gitu ya. Oke, 86. Nah, tinggal saya masuk ke buktinya. Nah, untuk bukti filenya tersebut, cukup masukkan yang bagian nilainya saja seperti ini, gitu ya. Oke. Oke, nilai ijazah. Oke, udah. Beres kan, gitu ya. Tinggal disimpan nanti kalau udah diisi semua data ini. Nah, itu aja teman-teman sekalian terkait pengisian nilai di bagian riwayat pendidikan dan pengajuan beasiswa. Oke. Mungkin teman-teman apabila masih ada keraguan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar ataupun tanya ke saya secara pribadi di Instagram, gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.